oke guys, halo kali ini kita akan bahas seberapa worth it kah varuzan di partinya Xiao atau buat Xiao langsung aja kita ulik disini aku pakai Deathmatch R2 2 set Shimei, 2 set Gladi talent double crown channel semuanya kita masukin ke Excel kita mulai dari Rao Xiao ya Rao Xiao itu Rao Damagenya Xiao Rao Damagenya Xiao Rao Damagenya Xiao yang dihasilin Xiao Solo masukin base attack attack percent attack flat total attack crit damage kemudian damage percent terus skill damage kita lihat disini base attack Xiao itu level 90 349 kita masukin sebelah sini 349 terus base attack dari deadmatch weaponnya 454 ini tambah total base attack 803 attack percent kita bisa lihat dari sense attack persen 46,6 persen 46,6 persen kemudian dari substat bonus kita bisa dapetin attack persen disini ada 15,7 di goblet ada 22,7 0,7 total attack persen yang kita dapetin 85 kemudian kita cek dari pasif Xiao kita coba lawan musuh yang kurang dari dua jadi kita bisa dapet 30% attack dari pasif deathmatch R2 kita masukin ke 30% kemudian attack persen kita bisa dapet dari dua set artifact sime dan gladi sama dengan 18 persen tambah 18 persen 36 persen total attack jadi 151 persen attack plat kita bisa dapet dari dari bulunya attack plat 311 kemudian dari substatnya kita masukin 311 kita cek dari substatnya 16 dari goblet ini tambah 327 total attack base attack dikali attack persen ditambah plat attack 2342 ini ini beda sedikit ya 2344 crit damage xiao 193 damage persen kita bisa dapet dari goblet bisa dari pasif weapon kemudian dari bonus set seperti animo damage bonus kalau weapon bisa dapet contohnya dari dragons band 20% itu masuknya ke damage persen untuk goblet kita lihat 46,6% 46,6% kemudian kemudian dari burstnya xiao kita dapat peningkatan bonus damage normal attack charge attack plunging attack sebesar 95,2% masukin 95,2% dengan ini tambah ini 141% total dari bonus damage untuk skill damage kita lihat dari damage plunging attack xiao maksimal 404% kita masukin di maksimal aja ya ini untuk damage output dari xiao nya sama dengan total attack dikali crit damage dikali damage damage dikali skill damage dikali enemy resistensi 10% kebanyakan 10% dari enemy resistensi musuh kebanyakan 10% rata-rata jadi aku masukin 10% dikali defense musuh level 90 50% kita bisa dapat damage di angka 30.000 langsung kita tes aja disini ini ini kita nggak pakai burstnya Bennett 3579 ya nggak terlalu beda jauh dari kalkulasi excel nya damage output launching kita lihat dari talentnya xiao pasifnya dia bisa meningkatin 5% damage setiap 3 detik ya maksimal peningkatan damage sebesar 25% sama dengan ini dikali 5% peningkatan damage maksimal sampai 25% berarti sebesar 5 kali ya jadi maksimal dari output damage xiao sebesar 38.000 raw damage disini kita bahas tentang seberapa worth it paruzan di partinya xiao langsung aja kita ke next buat kalkulasiin dmx xiao plus paruzan xiao paruzan langsung aja kita copy yang ini terus kita lihat kitnya paruzan disini talentnya paruzan di bagian burst di skill talent level 10 dia bisa ningkatin 42% animo damage bonus kemudian ngurangin animo rest musuh sebesar 40% kemudian terus kita masukin di excel ini kita masukin disini dulu raw damage nya damage paruzan plus damage xiao plus paruzan plus paruzan kemudian total tag crit damage xiao damage xiao % xiao skill damage xiao resistensi musuh kita kurangin kemudian defense musuh pasifnya dari xiao 5% kita masukin kita tarik ke bawah 3,4,5 langsung coba kita hitung dari talent faruzan level 10 bonus anemo damage 42,7% kita masukin di damage 42,7% kemudian pengurangan anemo res tadi kita masukin anemo resistensi musuh di angka 10% jadi ini kita 40 kurang 10 31 tambah 30% 51.000 kemudian dari talentnya faruzan kita lihat disini pada saat karakter yang berada dalam status blablabla maki bukan demo damage blablabla damage yang diakibatkan akan ditingkatkan berdasarkan 45,9% attack faruzan nah untuk update yang saat ini ini dirubah menjadi base attack nya faruzan kalian bisa cek di twitter twitter atau reddit masalah dunia perlik-likan disini aku coba pake weapon kayak whathub yang base attack nya tinggi 674 674 tambah base attack nya faruzan faruzan base attack 196 di level 90 196 sama dengan ini dikali 45,9 399 sama dengan ini dibagi 100 kita dapat peningkatan demnya 3,99% 3,99% langsung aja kita kali 1 tambah 3,99% kita masukin di damage siau plus paruzan ini damage damage 1 dari plunging nya kemudian ini damage damage dari pasif yang meningkatin damage setiap 3 detik meningkatin 5% damage maksimal dapat 68 ribu ini damage max dan ini damage max nya kita coba selisih antara raw damage siau dan damage antara siau dan paruzan coba hitung selisihnya sama dengan ini dikurang dan wow selisihnya sekitar 23 ribu ya 24 ribu bahkan sampai 29 ribu nah bagaimana coba kalau kita hitung damage siau plus benet ya kita masukin siau benet ini tadi damage siau plus paruzan kita copy raunya siau masukin ke sini damage siau plus benet disini benet aku pakein paponius sword dengan base attack 454 kita hitung buffnya benet 454 dari paponius kemudian dua set nobles kita bisa ningkatin 20% attack masukin disini 20% kita tambahin ini kemudian base attack benet sekarang itu 646 base attack weapon ditambah base attack benet itu sekitar 646 dari talent benet level 12 rasio bonus attack 112 dikurang perih 112 dikurang 100% sama dengan 12% sama dengan ini dikali 1 tambah 12% 723 kemudian dari konselasi C1 benet yang dia memiliki 20% attack lebih besar peningkatannya kita tambahin 12% tambah 20% 32% 857 total total attack dari Xiao kita tambah dari buff benet 3356 kita coba disini 3357 kita hitung damage Xiao plus benet sama dengan total attack dikali crit damage dikali damage percent sorry dikali skill damage dikali enemy resistensi 10% dikali dikali enemy defense 43.000 damage damage ini damage peningkatannya dari pasifnya Xiao ya 5% 5% 5% saat dia dalam mode burst kita buat damage 1 sama dengan ini dikali 5% 2 2 3 4 maksimal 5 stack damage damage dan damage maksimumnya dan 55.000 kemudian coba kita lihat selisih antara buff dari benet xiao plus faruzan kita buat disini damage xiao xiao faruzan xiao plus faruzan xiao plus benet kita copy xiao plus faruzan xiao plus benet dan wow kita bisa lihat disini antara xiao dan faruzan xiao plus benet lebih besar peningkatan damage dari faruzan by the way ini sebelum launching nya faruzan kita belum tahu kedepannya ada nerf atau enggak nya jadi ini masih kalkulasi release nya xiao plus faruzan kita coba lihat selisih antara peningkatan damage selisihnya di angka segini 10.000 11.000 12.000 ini kita masukin damage dari pelanjing pertama damage setelah dapat peningkatan buff dari ininya 5% setiap 3 detik damage 2 damage 3 dan maksimal sampai 25% peningkatan damage dari pasif fiasiao ini selisih antara selisih damage antara paru buff antara paru zan dan benet bisa lihat disini paru zan memberikan cukup banyak sekali buff bandingkan xiao plus benet dan bagaimana jika kita masukin party misalnya benet sorry xiao benet paru paru zan dan xiangling double animo dan double aro ya kita copy raw xiao yang tadi kemudian damage output xiao damage kita lihat tadi benet kita dapet 852 base attack dari benet kita masukin disini 852 tambah 852 dari benet kemudian kita dapet damage percent animo damage bonus dari faruzan sebesar 42,7% 42,7% di talent level 10 42,7% kemudian kita dapet resonansi dari sorry resonansi dari 2 pyro itu sebesar 25% attack oke 25% kita lihat oke 25% total attack xiao jadi 3.395 yang 3395 langsung aja kita ke ini tadi dari paruzan 42,7% lanjut kita total attack dikali great damage dikali damage percent dikali skill damage dikali 1 kurang 10 50% kali itu kurang 50% kita lihat di paruzan pengurangan animu rest kita masukin disini 1 tambah 30% tadi output damage yang dihasilkan xiao sebesar 74.300 kemudian kita masukin pasifnya xiao damage 1 sampai maksimal peningkatan yang 5x yaitu sebesar 25% damage maksimal maksimal sama dengan ini dikali 1 tambah 5% dan wow terus kemudian kita lihat lagi dari paruzan dia bisa ningkatin 3,99 damage dari pasif paruzan pasif dari lost wisdom terbesar base attack ini karena belum update masih attack dari paruzan menurut update terbaru berdasarkan base attack kita dapat peningkatan 3,9% peningkatan damage langsung kita tambah disini sorry langsung aja kita masukin sekali 1 tambah 3,9% dan wow damage yang kita dapetin dari artis xiao faruzan benet xiangling sekitar 77.000 dan maksimum dmgnya 98.000 dan oke cukup sampai disini dulu video kita mengenai berapa worth it kah faruzan di partinya xiao dan jawabannya yes oke kita sambung di next video mungkin kita bahas mengenai artifak artifak baru worth it kah buat xiao sampai disini dulu videonya thank you semua thank you for watching see you bye 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 bye